Pemirsa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Kunjungan ini dilakukan untuk memantau jalannya vaksinasi COVID-19 secara serentak di Aceh. Yang saat ini cokupannya tergolong cukup baik, bahkan vaksinasi lansia di atas rata-rata nasional. Kapolri dan rombongan tiba digerai vaksinasi di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP Aceh di Desa Niron, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Jumat sore 25 Februari 2022. Kapolri langsung melakukan pertemuan virtual bersama jajaran Polri di 23 kabupaten kota di Aceh untuk memeriksa capaian vaksinasi. Vaksinasi yang digelar Polda Aceh menargetkan sebanyak 67.000 dosis vaksin di seluruh Aceh. Namun di LPMP Aceh disediakan 1.500 dosis vaksin bagi masyarakat, mulai dari lansia hingga anak-anak. Kapolri juga sempat melihat langsung antusiasme masyarakat Aceh untuk mendapatkan vaksin. Siswa sekolah dan santri dayah juga turut serta melaksanakan vaksinasi di LPMP Niron. General Listio Sigit Prabowo mengatakan, progress vaksinasi di Aceh sudah cukup baik. Bahkan secara umum selisih 1% dari rata-rata nasional. Sehingga Kapolri meminta para pihak untuk terus bekerja memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat agar terbebas dari COVID-19. Dan kalau kita lihat dari progress vaksinasi di Aceh secara umum dibandingkan dengan rata-rata nasional, ini juga hanya selisih 1% dan saya lihat progressnya akan terus meningkat. Sementara untuk vaksinasi lansia di atas rata-rata nasional. Jadi tentunya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah bekerja keras dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi. Kunjungan Kapolri ke Aceh dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu dengan agenda melakukan peninjauan vaksinasi ke Kabupaten Bidi untuk memastikan berjalannya vaksinasi dan bisa mencapai target. Dari Kota Bande Aceh, Topan Mustafa Ainus melaporkan.